Terus karena aku tuh udah sama Yolanda Plastewa Dia itu Miss Indonesia Maluku 2019 Terus fifth runner up Dia kan? Mau cancel? Berinti 2 detik Motivasi Kan gak mungkin bilang Ya coba Mengisi wak Gak mungkin Menunjukkan bahwa wanita tomboy Kita bisa dress up Kamu udah ikut beauty pageant apa? Beauty pageant aja Aku gak tau sisa Terus yaudah pasti malem buncak Dan Miss Balem-balem Anakku Anakku masuk TV Tapi aku pro-pro-setrong Hai guys Welcome to NG's Vlog Kali ini Miss Kepo kembali lagi Dan sekarang Julukanku channelnya playlistnya Miss Kepo Terus sekarang aku tuh udah sama Yolanda Twasela Dia itu Miss Indonesia Maluku 2019 Terus fifth runner up Liatan? Sebelum nonton Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Thank you Eh aku mau tanya deh Itu kan awalnya cuma ada Sampai lima juaranya Waktu tahun ku juga cuma sampai lima Tapi kenapa waktu tahun ku itu sampai juaranya tujuh? Aku juga gak tau sih Ci Iya kan? Enggak Pertamanya tuh awalnya emang lima Terus abis itu Hostnya tuh tiba-tiba nyebutin lagi dua Jadi kayak ada permintaan gitu katanya Jadi emang semuanya udah diset tuh Yang buat lima besar kan ada lima tuh bajunya Gaun malamnya tuh cuma lima Tapi ternyata ada tujuh Terus kamu tuh yang keenam ya? Iya Kamu yang keenam dan yang ketujuh ini gak dapet gaun malam Akhirnya kalian pake daun yang lima belas besar Oh jadi pantesan ya waktu itu aku nonton kalian beda sendiri Gitu Tapi gimana sih perasaan kamu waktu ternyata dipanggil jadi yang keenam tuh? Kan itu pasti di luar ekspektasi Kayaknya saya masuk Miss Indonesia finalis aja udah di luar ekspektasi Jadi waktu itu pas ditelepon Ditelepon oh iya kamu udah lolos gitu Kayak udah pengen mau cancel Iya tapi kayak Sebentar ya Jadi waktu itu aku masih magang Oh Jadi pas ditelepon tuh lagi kayak Lagi melakukan magang gitu lah Pokoknya pekerjaan Terus pas ditelepon Itu lagi sibuk Terus aku sempet nanti ya Gimana telfon lagi Soalnya tuh waktu itu mau menghadap kepala apa gitu sih Soalnya belum tentu diizinin ya? Iya takutnya tuh gitu Terus habis gitu Terus habis gitu Berfikir dulu Terus yaudah Akhirnya aku telfon balik Terus dijelasin tuh Penuntutannya kan Dari perakalan kita Berarti kamu gak langsung iya waktu ditelepon sama NCT itu? Iya belum iya Sombong amat Bukan Aku aja waktu ditelepon langsung Yeay udah seneng gitu Dia malah pending dulu Di semua pihak SDT nya nunggu dia Hebat Bukan Soalnya waktu itu Aku udah mau masuk Jadi waktu itu aku kerja di sebuah bank gitu sih Terus habis itu Harus masuk ke klien Ke ruangan yang klien Terus pas ditelepon itu udah di depan pintu Terus kan gak mungkin kayak Iya Cuman kayak Nanti boleh Lola telfon lagi Yolah mau masuk ke ruang Kepala 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 gitu lupa deh Bukan kepala Kepala Kepolisian gitu Kepala apa gitu Oh Iya Jadi memang momentnya tuh gak pas ya telfonnya Kurang pas Iya betul Pasti yang telfon itu Pasti waktu jam-jam waktu siang tuh telfonnya Kayaknya siang-siang gitu Kan Yolah harus menghibur klien Yolah Ya setelah kamu masuk ke yang 6 Juara ke 6 tuh gimana perasaannya Perasaannya Ini memang akhirnya semua ini Jadi masuk ke 15 Masuk ke 15 besar aja itu aku udah berpikir Karena apa? QnA Oh gak belajar sister Mohong Seorang Yolah gak belajar Hati sang bidadari aja dia baca scriptnya kok Dia baca Baca Tapi kalo QnA kan mukanya satu kotak ya Satu layar Satu kotak Di zoom Kayak gini nih Ke kamu Jadi kalo anda tidak bisa menjawab dengan baik Cepat Dan bener Anda akan terlihat Yang sebelah Akan terlihat gugup Terjam Dan Gak bagus lah di kamera Ya itu yang terjadi salah aku Terus Terus Aku udah mikir Oh my god gimana QnA Pas sampe di backstage Ada Chevron Chevronnya udah bilang ke aku gini Kan aku bukan dipanggil Yola Jadi aku dipanggil Maluku Oh iya Miss Maluku Miss Maluku Liat kan tuh masuk gimana tuh Gampung 15 besar Gara-gara Gara-gara Pertama itu menangnya gara-gara sport kompetisi Oh aku menang di Fast Track Sport Iya Fast Track Yang di bagian sport Terus abis itu aku udah bingung Ke 15 besar kan QnA Abis itu Ya udahlah Dengerin aja pertanyaannya apa Terus Ya udah improve Improve Langsung jawab Aku jadi penasaran Pengen liat QnA-nya Yola yang dia bilang jelek itu Nonton aja ya Nonton Scroll Supaya viewersnya banyak Kita langsung tonton Miss Maluku 2019 Terus ya udah deh Aku kira tuh gak masuk tau Ji waktu pas Diumumin Siapa satu Siapa dua Siapa tiga Terus ternyata masuk Dan saya paling sebel adalah Nama saya disebut pertama Berarti kan Jangan pertama lagi dong Kan masuk ke 15 besar Fast Track sportnya pertama kan Oh iya 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 Kayak aku udah mikir kayak Berarti Maluku duluan dong yang jawab Jadi gak bisa belajar dulu kan Dari temen-temen Oh iya Kamu memang yang besar Terus ya udah Pas masuk lima besar itu Pertama juga Oh masa Pertanyaan yang ke 6 Engga Dari 15 mau ke 5 Kan Ada pertanyaan juga kan Dari yang 5 Terus jadi berapa Kamu yang pertama juga Asik Yang menang Yang menang Yaudah akhirnya Sudah deh gitu Padahal tuh hari Dua hari apa satu hari Setelah mama pulang balon Jadi yaudah Jadi yaudah Tanggal 12 Udah lewat Udah lewat Jadi waktu itu sih Kalo aku sih berkesannya Waktu itu Pas karantina Kan kita gak boleh pegang HP tuh Nah kita gak boleh pegang HP Terus Waktu itu aku menang Eh bukan menang Jadi waktu itu Ada sempet dikasih HP nih Terus Ada Chevron itu bilang Siapa nama Chevron ini lengkap gitu Terus Disebutin Namanya ini Salah 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 Terus aku mikir Siapa ya siapa Terus aku asal tersebut Ini gitu ya ABC Namanya ABC Terus bener Terus yaudah Terus Kamu boleh video call sama Sama siapapun gitu Pokoknya Aku dapet 7 menit Yang lain itu cuma 2 menit Atau 5 menit gitu Dan itu pas 12 Februari? Engga Itu pas 10 Februari Terus yaudah Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Buat tanggal 12 Iya Itu kantor dari Tuhan ya Buat mama Terus yaudah Pas di malam puncak Nangis mamaku Anakku Anakku masuk TV Tapi aku So strong Saya tidak ikut nangis Gak boleh Gak boleh nangis Memang Gitu Seru sih Jujur Kamu pernah gak Pingin jadi Miss Indonesia nya? Jadi yang juara satu? Apa sih? Kenapa yuk? Jujur Gak pernah Bohong? Beneran Aduh Terus Apa yang memotivasi kamu ikut audisi Miss Bindo? Ya kan? Kayaknya ini wawancara ya Lagi masuk ke ruang audisi Ini di gurusi panas Eh tapi beneran loh Pas aku ditanyain itu Apa sih yang memotivasi kamu? Terus aku tuh gak tau Karena apa Karena waktu pas aku ikut audisi itu Itu udah udah coba-coba berhadiah Jadi aku tuh ngisi waktu luang Untuk Pas mau wisuda gitu Jadi aku Aku lulus duluan Sidang Terus harus nunggu wisudanya itu 6 bulan Gitu Harus nunggu wisudanya itu 6 bulan FYI aku lulus TKP Terus harus nunggu itu 6 bulan Biar bisa wisuda Nah selama 6 bulan itu ada audisinya Miss Indonesia Posisinya aku itu sempet buka makeup artis di Surabaya Nah pas aku nge-makeupin klien tuh Jadi hotelnya tuh sama kayak audisinya Miss Indonesia Serius? Iya jadi aku makeup kliennya di latai atas Audisinya di bawah Terus karena 5 jatahit kan waktu itu? Bukan kalau aku di Windham waktu itu Oh Windham Nah terus yaudah Karena Karena mengisi waktu Karena mengisi waktu Yaudah aku ikutin itu Berarti gak prepare sama sekali dong? Gak prepare Heels aja pinjem sister Heels itu aku pinjem tau Iya aku Heels itu pinjem Jadi aku pinjem Bener-bener kasih karunia Tuhan Iya kasih karunia banget Aku pinjem Heelsnya itu Sama Miss NTB 2016 Jadi dia ketemu di gereja Terus aku sih sempet kayak Eh gimana sih Namanya Eci Hi Reci Jensi Garis Diana Nah terus abis itu dia tuh kayak Biasa aja gitu Kayak kamu tuh sebenernya cocok loh Kamu tuh cantik loh Dulu tuh rambutku pendek segini Oh Bob Laki banget laki Oh yang pixie cut Nah terus abis itu Tapi dia emang anaknya sport ambisi Iya Terus abis itu Yaudah Terus aku bilang Yaudah Eci Kalau misalnya Mau ikut audisinya Kok gak punya Heels Yaudah aku pinjemin Terus dressnya Dress-dress pake dress natal itu Terus aku pake itu sama Sama heelsnya dari Eci Hebat banget Terus yaudah Terus Eci ajarin aku jalan tuh Sampai akhirnya dia tuh Nganterin juga sih Yang kayak Yaudah pokoknya kamu ikutin aja Dan paling serunya itu Waktu pas di ruang temu nih Ada orang gitu Sebelah-sebelahan gini Dari agensi mana Aku tuh gak tau agensi itu apa Terus aku yang kayak Emang harus dari agensi Kayak bingung gitu Enggak sih Kamu dari manajemen apa Aku kira manajemen itu Pelajaran gitu loh Ci Manajemen Ekonomi Apa-apa gitu Gak tau Terus gitu yaudah Dan paling lucunya Waktu pas di ruang juri Juri tuh tanya gini Kamu pertama kali Kamu udah ikut beauty pageant apa? Beauty pageant aja Aku gak tau sister Terus Jurian nanya gini Kamu udah berapa kali ikut beauty pageant? Baru ini Satu kali Baru ini gitu Kenapa kamu pengen ikut? Ya pengen coba aja Menantang diri sendiri Ini tuh jawabannya Oh berarti kamu suka ditantang ya? Iya Karena aku gak tau jawab apa Bahkan Waktu ditanya Motivasinya apa? Terus aku bingung Aku gak prepare kan motivasinya apa Yaudah yang keluar di otakku cuman Motivasi Jadi sempet berhenti 2 detik Motivasi Kan gak mungkin bilang Iya coba Mengisi waktu Gak mungkin Tak suka Anak ini Iya Terus aku motivasinya Pengen Ingin menunjukkan Bahwa wanita tomboy Atau bisa dress up Udah gitu doang? Oh wow Lucu gak sih? Gak masuk akal kan? Tapi dari ceritamu tuh aku jadi Tau kalo emang ternyata Jalanmu itu udah ditentuin sama Tuhan Iya bener banget Jadi aturin itu rencana Tuhan buat hidupmu Kayak banyak kebetulan-kebetulan yang Kebetulan 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 Yang Tuhan aturin ya Dan dari situ sih aku bener-bener ngerasa Hidup kamu berubah Sekarang kamu di hati Sembidadari Dan Terus kamu ikut banyak shooting-shooting Kayak apa sih? Nyata gitu Kenyataan Tuhan Iya Nyata banget Kenapa? Kayak jadi lebih ngerti Ternyata tuh sebenernya aku tuh kan Cuman di Luang lingkup otakku tuh Hanya dunia sport Pas aku keluar Kan ini anggapannya dunia entertain kan Dunia modeling Public speaking dan lain sebagainya Jadi lebih ngerti Dan Lebih Tau apa yang harus dilakukan Ketika menghadapi beberapa orang yang berbeda Oh iya iya bener Terus bener-bener Bener-bener kayak ngeliat Tuhan itu Menyertai hidupku banget gitu Awww Awww Jadi kayak Itu Pasti yang dibilang sama anak lantau Gila bener Jauh-jauh dari kota Sel Merantau ke Jakarta Surabaya loh ini Aku juga Surabaya Kita sama-sama dari Surabaya Aku mau tanya lagi satu hal tentang kamu Apa-apa Dia ini Karatenya udah tingkat tinggi guys Jadi dia tuh udah sabuknya hitam Terus ada yang warna-warna gitu ya Udah bayi tinggi ya pokoknya Iya Jadi kalo di karate itu hitam Itu ada stripnya gitu Satu dua tiga Satu tiga Pas kelas 4 SD Ada cowok Pasti ada cowok ditangsi Aku mukulin pisau ke arah mukaku Terus aku harus Tonjok di ini Supaya melatih ketangkasanku Oh jadi waktu pisanya gini kamu gini Iya betul Apa tuh Coba perhatikan Apa Jari manisku Patai Baru ketahuan Oh ternyata ini tuh Syaratnya mas Syaratnya ada yang Gak bergerak gitu